Baby Bus Keselamatan Saat Kebakaran Kota sedang dilanda banjir. Banjir telah menyapu rumah-rumah. Cepat datang dan bantu kami. Jangan khawatir, tim penyelamat kebakaran akan segera berangkat. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kiki, banjir melanda kota. Warga terjebak dalam banjir. Momo, aku akan berangkat melakukan penyelamatan. Kamu dapat menunggu di darat kalau-kalau aku memerlukan bantuan. Ayo kita siapkan perahu penyelamatan darurat terlebih dulu. Perahu penyelamatan sudah siap. Ayo kita berangkat. Kendarai perahu penyelamat untuk menemukan warga yang terjebak. Geser untuk menghindari rintangan-rintangan ini. Ada orang dalam air. Cepat, bantu mereka keluar dari air. Tolong! Tolong! Seseorang di atap mobil meminta tolong. Cepat pergi ke sana untuk menolongnya. Tarik warga yang terjebak ke atas perahu penyelamatan. Pakailah jaket pelampung. Utamakan keselamatan. Ada pasokan bantuan. Cepat angkat dari air. Bier. Dan Seseorang di atas perahu penyelamatan. kedua Karnyelamatan. Karnyelamatan. Banjir mulai meluap, ayo kita perkuat bantaran sungai. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Tumpuk karung pasir untuk mencegah banjir agar tidak mencapai daratan. Penguatan bantaran sungai selesai. Banjir tidak akan merendam bantaran sungai lagi. Kiki, semua warga yang terjebak dalam banjir telah diselamatkan dan banjir telah surut. Tugas penyelamatan selesai. Apakah benar jika Whiskers memanjat tempat yang lebih tinggi saat terjadi banjir? Kamu benar. Apakah benar jika Whiskers memisahkan diri dari tim penyelamat selama evakuasi banjir? Kamu benar. Luar biasa. Saat ada bahaya, jangan jauh-jauh dari tim penyelamat untuk memastikan keselamatan dirimu. Apakah benar jika Whiskers memanjat atap sementara untuk tetap aman setelah banjir merendam rumah? Kamu benar. Oh tidak, terjadi ledakan di pabrik. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai selagam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Terima kasih telah menonton. Kiki, terjadi kebocoran zat-zat berbahaya di pabrik. Kita harus segera memberikan pertolongan. Momo, kamu akan mengevakuasi kerumunan itu. Hank dan aku akan menangani zat-zat berbahaya yang bocor. Temukan pekerja terlebih dahulu dan bawa mereka ke zona aman. Terjadi kondisi darurat di pabrik. Ikuti saya ke zona keselamatan. Itu tanda evakuasi aman. Ayo cepat menuju ke sana. Kerumunan telah dievakuasi. Ayo kita periksa ruang terbuka pabrik. Rakit alat pemadam api busa terlebih dulu. Buka keran. Buka keran. Padamkan api dengan pipa semprot busa. Kiki, zat-zat berbahaya masih di dalam pabrik. Kita harus mengeluarkannya untuk mencegah bencana lanjutan. Zat-zat berbahaya bocor. Gunakan ganjal kayu untuk menghentikan kebocoran terlebih dulu. Sekarang kita harus memindahkannya ke tempat yang terlebih dulu. Kiki, zat-zat berbahaya telah dipindahkan ke tempat aman dan pabrik sudah bebas dari bahaya. Tugas pemadaman api selesai. Apakah benar jika Whiskers tetap menjauh dari tempat kecelakaan saat terjadi kebocoran gas beracun? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Whiskers menutup hidung dan mulutnya dengan handuk saat ada gas berbahaya yang bocor? Kamu benar, luar biasa. Apakah benar jika Hoho mengamati ledakan saat terjadi? Kamu benar, mengamati ledakan tidaklah benar. Seseorang terperangkap di atas pohon. Kami meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ada kondisi darurat. Bantu kami memakai seragam pemadam kebakaran dan bersiap untuk berangkat. Kiki, Whiskers memanjat pohon dan tersangkut di atas. Oke, ayo kita bersiap memanjat pohon. Ayo kita memanjat pohon dan bantu Whiskers turun. Ada beberapa burung, cepat usir mereka. Potong cabang-cabang ini dengan gunting. Ada laba-laba bergelantungan di pohon. Usir mereka terlebih dulu. Whiskers, jangan takut. Aku akan mengencangkan tali dan membantumu turun. Geser panah dan kaitkan tali ke tangkai pohon. Whiskers, berbahaya memanjat ke ketinggian. Hati-hati agar tidak jatuh. Aku tidak akan pernah berani memanjat tinggi-tinggi lagi. Yeay, kerja yang hebat. Tugas penyelamatan kebakaran selesai. Apakah benar jika Whiskers memanjat pohon untuk bermain tanpa pengaman? Kamu benar, luar biasa. Memanjat pohon sangat berbahaya. Apakah benar jika Hoho memanjat jendela menggunakan kursi? Kamu benar, luar biasa. Jangan memanjat jendela semaunya. Apakah benar jika Whiskers memanjat lemari di rumah? Kamu benar, luar biasa. Lemari mudah roboh. Anak-anak tidak boleh memanjat lemari. Terima kasih telah menonton.